Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tahun 1980 PT Unilever Indonesia TBK menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan consumer product yaitu home and personal care serta food dan es krim di Indonesia Visi dan misi Visinya adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya Misinya yang pertama yaitu bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari Yang kedua membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain Yang ketiga menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia Yang keempat senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan tumbuh dua kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan Tujuan PT Unilever Indonesia TBK Tujuan kami di Unilever memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap anggota masyarakat dimanapun mereka berada Mengantisipasi aspirasi konsumen dan pelanggan Serta menanggapi secara kreatif dan kompetitif dengan produk-produk bermerek dan layanan yang meningkatkan kualitas kehidupan Akar kami yang kokoh dalam budaya dan pasar lokal di dunia merupakan walisan yang tak ternilai dan menjadi dasar bagi pertumbuhan kami di masa yang akan datang Kami akan menyertakan kekayaan pengetahuan dan kemahiran internasional kami dalam melayani konsumen lokal Sehingga menjadikan kami perseroraan multinasional yang benar-benar multi lokal Sasaran produk Unilever saat ini memang fokus melakukan pertumbuhan organik seperti peningkatan omset penjualan, laba perusahaan, dan menekan struktur biaya Namun tidak menutup kemungkinan melakukan pertumbuhan anorganik Sepanjang kiprahnya di Indonesia, Unilever telah 4 kali mengakuisisi merek Akuisisi teh celup sariwangi dilakukan tahun 1990 Yohan atau dengan berbagai merek seperti Molto, Trisol, Wipol tahun 1998 Kecap bango tahun 2000, dan Taro tahun 2003 Dalam melakukan akuisisi, Unilever selalu menggunakan dana keuangan internal Tidak perlu injeksi dana kantor pusat Ia menekankan, akuisisi hanya akan dilakukan jika bisa mendukung bisnis utama Unilever yang telah ada Unilever tidak akan keluar dari bisnis utamanya Memproduksi dan memasarkan barang-barang konsumer Strategi manajemen keuangan Unilever dilakukan melalui pendirian kantor pemasaran Unilever Indonesia Ke berbagai negara seperti Singapura, Jepang, dan Australia Baik, saya akan menunjukkan presentasi dari Mbak Alia sebelumnya Perkenalkan nama saya Bela Arista Nur Setiawati, NPM 1DK8 Strategi operasi Diferensi produk Pada diferensi produk Unilever mempunyai strategi winning which brand innovation Kuncinya adalah pengumuman produk baru dan tempat guna Terutama pada kategori hair, milk, roaming, home, and personal Serta food and beverage di tahun lalu Disamping faktor keunikan produk Perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing juga menerapkan strategi marketing mix Yang meliputi harga yang mampu bersaing, tempat atau lokasi strategis, dan promosi yang memadai Simpulannya dapat ditarik dari konsep keunggulan bersaing Melalui diferensi produk adalah bagaimana perusahaan dapat menciptakan produk unik Yang memberikan tingkat keuntungan di atas rata-rata yang mampu diraih oleh industri Melalui kombinasi manusia, lingkungan, dan proses Yang kedua, kepemimpinan harga rendah Dengan menjaga harga yang rendah dan rak-rak diisi dengan baik menggunakan sistem pengisian kembali Persediaan yang melegenda Walmart menjadi pimpinan bisnis eceran di Amerika Serikat Sistem mili Walmart mengirimkan pesanan atas barang dagang Baru secara langsung kepada pemasuk ketika pelanggan membayar pembelian Mereka pada kasir, terminal diri penjualan mencatat kode barang setiap barang yang melewati kasir Dan mengirimkan transaksi pembelian langsung kepada komputer pusat Walmart Komputer mengumpulkan pesanan dari semua toko Walmart dan mengirimkannya ke pemasuk Pemasuk juga dapat mengakses dan penjualan persediaan Walmart menggunakan teknologi web Sistem ini mampu membuat Walmart mempertahankan biaya rendah Sembaring menyesuaikan persediaannya untuk memenuhi permintaan pelanggan Yang ketiga adalah segmentasi produk Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk Sehingga membagi pasar produk sepunya dalam 3 merek yaitu lux Untuk kecantikan wanita dengan segala manfaat dari sepun lux Yang kedua, light boy Kesehatan sampai ke keluarga Dan yang ketiga, dalf Kesehatan sejati karena cantik itu tidak mengenal usia ras dan batasnya lain Serta menonjolkan keistimewaan formulanya yang hingga kini belum bisa dicontrol oleh produsen sepun dimanapun Atau bagaimana sosro Membagi konsumennya berdasarkan jenis produk teh potel sosro yang umum Esti menyukai volume atau isi lebih banyak Dan fruity Anak muda atau khususnya anak sekolah yang menyukai teh rasa buah dan cenderung suka rasa manis Unilever ini tidak saja menjawab kebutuhan pasarnya Tetapi juga memasakkan kompetitornya untuk memperfikir beberapa kali sebelum menyemplungkan diri kegancah persaingan tersebut Yang keempat yaitu berfokus pada peluang pasar Produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan Yang berbeda dengan yang lain Produk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang-barangnya Yang terjun langsung ke masyarakat dengan bukti kualitas secara real Misalnya dengan diadakannya perlombaan kepada masyarakat Perbandingan antara produk Unilever dengan produk-produk pesaing lainnya Dan yang terakhir yaitu menguatkan keakraban dengan pelanggan dan pemasuk Menggunakan sistem informasi untuk memfasilitas akses langsung dari pemasuk terhadap jadwal produksi Dan bahkan mengizinkan pemasuk untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirim pasukan kepada pemasuk Selain itu, Unilever juga melakukan tanya-jawab konsumen Dan membuat suara konsumen tempat mengeluh dalam PT Unilever Indonesia Promosi yang dilakukan paling banyak melalui media elektronik Dalam kehidupan sehari-hari Promosi yang dilakukan PT Unilever Indonesia Tak hanya lewat media elektronik Tetapi banyak juga melalui media cetak, sponsorship Dan mengadakan event-event berikut Selanjutnya, saya Nuraviani NPM144 akan menjelaskan materi berikutnya Yaitu, strategi penjualan atau promosi Strategi promosi yang dapat dilakukan oleh PT Unilever yaitu Yang pertama ada periklanan Semua bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang atau jasa Yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu Selanjutnya, promosi penjualan Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa Hubungan masyarakat dan publisitas Berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk-produk individualnya Penjualan secara pribadi Penjualan secara pribadi Interaksi langsung dengan satu calon pembeli Yang terakhir Berpemasaran langsung Penggunaan surat, telepon, vaksimilasi, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan Strategi teknologi informasi Banyak strategi yang digunakan perusahaan khususnya di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan PT Unilever menjalankan komunikasi pasar terpadu Integrated Marketing Communication atau IMC Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi-organisasi produknya Menurut buku Advertising Management, chapter 3, IMC adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran Yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi Misalnya, periklanan umum, respon langsung, sales promotion, dan VR Dan mengkombinasikan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimal Bata Unilever Indonesia TBK memiliki kelebihan dan kekurangan Untuk kelebihannya yaitu, yang pertama, strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang Sehingga memacu konsumen lebih spesifik perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut Yang kedua, PT Unilever gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga Yang ketiga, pemimpin pasar konsumer goods di Indonesia Yang keempat, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di sekenap jajaran Yang kelima, adanya kenaikan bangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti fast care, savory, dan ice cream Yang keenam, perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan Yang ketujuh, PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri, sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani Dan yang kedelapan, PT Unilever mempunyai moto operasional excellent with no compromise on quality Unilever dapat dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk Untuk kekurangannya, yang pertama, PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan Yaitu yang pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri Yang kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda Dan yang ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen SDM, keuangan, dan lain-lain dengan departemen lini produk yang biasanya sangat berorientasi komersial Untuk kekurangan yang kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu Yang ketiga, jumlah karyawan yang tambun Yang keempat, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan PT Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu Yang kelima, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan Yang keenam, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu Yang ketujuh, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah Dan yang terakhir, growth omset penjualan di bawah rata-rata industri Sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh